telah merekomendasikan Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terbaru kesejahteraan sosial atau DTKS Sebagai tindak lanjutnya, serangkaian upaya telah dilakukan Kementerian Sosial untuk memperbaiki DTKS Terungkap lewat Mensos Risma, siapa orang dibalik kejanggalan Bansos? Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengklaim sudah mengetahui sejumlah pihak di pemerintahan daerah yang terlibat praktik penyaluran bantuan sosial yang tidak layak Untuk mengungkap para pemain itu kepada masyarakat Risma mengaku masih perlu cukup bukti Saat ini ia menyebut telah meminta bantuan dari Kejaksaan Agung untuk memeriksa laporan temuan Bansos tak layak yang diterima sejumlah warga Risma mengatakan, saya sebutkan, saya tahu sebetulnya siapa hu is hunya Cuma kan saya belum bisa buka Nanti kalau sudah dibuka bahwa memang terjadi kerugian negara maka kita umumkan Mantan wali kota Surabaya itu mengaku sudah sering menerima laporan Bansos beras tidak layak Ia juga mengklaim telah mencobot beberapa pendamping yang ketahuan nagal Namun apabila melibatkan pemerintah daerah, ia meminta bantuan dari Kejagung Menurut Risma, saat ini Kejagung tengah memeriksa salah satu daerah terkait laporan temuan Bansos tak layak pangan Ia tak menyebutkan daerah mana yang sedang diperiksa Lebih lanjut, Risma sekaligus memastikan bahwa sejak Januari 2021 pemerintah tidak memberikan Bansos pandemi COVID-19 dalam bentuk barang Batuan sosial sejak Januari lalu hanya dalam bentuk uang Ia pun mengaku tak tahu menau apabila masih ada daerah yang memberikan Bansos dalam bentuk sembako Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespon laporan warga penerima PKH di Kabupaten Bekasi, Jauh Barat yang baru-baru ini mengeluhkan bantuan beras yang diterima tidak layak konsumsi Bahkan disebutkan beberapa pendamping menarik biaya pada warga Jadi kita tidak tahu barang dari mana Karena uang langsung kita transfer ke penerima manfaat Kita juga tidak tahu itu barang dari mana Dilansir dari kontan.ku.id Menteri Sosial Tririsma hari ini menyatakan terdapat sejumlah temuan dari pemeriksaan oleh BPK, BPKP, dan KPK terkait bantuan sosial pada tahun 2020 Temuan BPKP menyebut terdapat 3.877.965 data NIK penerima Bansos yang tidak valid Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data keluarga penerima manfaat atau KPM Dengan nama dan NIK yang sama Terdapat penerima Bansos yang tidak layak atau tidak miskin atau tidak rentan Sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek Terdapat KPM telah pindah atau meninggal tanpa ahli paris Atau tidak dikenal atau tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM Selanjutnya, temuan BPK terdapat data NIK tidak valid Sebanyak 10.992.479 ART Nomor KK tidak valid sebanyak 16.373.682 Nama kosong sebanyak 5.702 ART Serta NIK ganda sebanyak 86.465 ART Pada data terpadu kesejahteraan sosial penetapan Januari 2020 Bantuan sosial tunai senilai 500.000 rupiah Untuk KPM sembako non-PKH disalurkan kepada 14.475 KPM Yang memiliki NIK ganda Dan 239.154 KPM yang memiliki NIK tidak valid Kemudian temuan KPK didapati sejumlah 16.796.924 data Tidak padan Duk Capil Pemuntahkiran data terpadu kesejahteraan sosial berpotensi Inefisien dan tumpang tindih Rekomendasi KPK yakni perlu pemadanan data DTKS dengan Duk Capil Penggunaan NIK sebagai K-Field Rekomendasi PPKP Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Dirjen Duk Capil Kemendagri Untuk menyelesaikan NIK dan seterusnya Risma menegaskan gerbanya penyeluruhan Bansos berbasis data New DTKS Yang merupakan penyatuan keempat data Yakni data DTKS, BKH, BPNT, dan BST Penyelenggara pemutahkiran DTKS adalah Kementerian Sosial Di bawah Pus Datin Kemensos dan mencakup seluruh pemerintah daerah se-Indonesia Data per Juli 2020 menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah justru sudah melakukan DTKS Yakni 406 pemda melakukan finalisasi data Dimana 331 pemda melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10% jumlah DTKSnya 63 pemda tidak melakukan pemutahkiran per Juli 2020 Dan 48 pemda belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015 Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Ivan Taufik Purwanto menyebut Untuk meningkatkan akuntabilitas bantuan sosial BPKP telah merekomendasikan Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terbadu kesejahteraan sosial atau DTKS Sebagai tindak lanjutnya, serangkaian upaya telah dilakukan Kementerian Sosial untuk memperbaiki DTKS Dan hasilnya adalah dengan ditetapkannya New DTKS per 1 April 2021 Yang sudah padan dengan data kependudukan Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Gemenhan Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan Apalagi nanti kalau levelnya jadi teknik Heboh, Deniz Siregar Bongkar Gongkali Kong Prabowo dan PT TMI di Proyek Alutsista Ditulis oleh Nihalief dari Sewa.com Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia Alutsista Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan Alutsista Tak tanggung-tanggung nilai proyeknya tembus di angka Rp1.760 triliun Hal tersebut seperti dibongkar Deniz Siregar Apakah Kongkali Kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi ramai guys Tulis at Deniz Siregar 7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo Disitu disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan Majen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan Alutsista dari Kemenhan Selain posisi chairman yang dijabat oleh Majen TNI Purnawirawan Gleni Kairuban Ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harus Susanto Gleni sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sedang Harus Susanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT Pal Indonesia Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Konir Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian Alutsista TNI di Kementerian Pertahanan Konir Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto Tengah menyiapkan belanja Alutsista TNI senilai Rp1.760 triliun pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam perpres Di sisi lain, kata Konir, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada tiga matra TNI Baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Ada pun spending Alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI nanggalan 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan Alutsista terbaru Angka belanja Alutsista itu bagi Konir Bakri benar-benar sangat fantastis Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan RI Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak Ada yang saya takutkan, ini concern saya, padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dulu kepentingan nasionalnya Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata dia Lebih lanjut, Konir lantas mengurai jika pertahanan RI harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Perancis Sebagai contoh, Perancis nampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan Perancis digap langsung menghitung berapa jumlah pulau yang dia miliki di Kaledonia Perancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana Walau cuma seribuan jiwa, Perancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer Presiden Perancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas Jadi bayangkan, mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Perancis di Laut Pasifik itu apa Sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata dia Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia Yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista Apalagi dalam isu spending alutsista ini, tiga arsenal TNI, kata dia, tak pernah dilibatkan sama sekali Berita ini memang mengembarkan, seakan menjadi balasan perlakuan PDIP Pusat ke Ganjar Betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setiap PDIP menjadi gubernur yang baik dijateng selama dua periode Harus dijegal dari ambisi untuk jadi presiden Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tak luput dari kasus korupsi besar Nyatanya, posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tak serta merta mengubah darah mafianya Semoga saja, PDIP Pusat cepat insaf kalau tak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang, memecat Emil Dardag dan menjadikan Putin sebagai rival Akibatnya suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar dijatip Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Gemenhat Kalau di posisi level menteri saja sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden Terima kasih Terima kasih.